Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kebetulan penampan pada hari ini ada rapat rutin Laskar Sindrijala Laskar Sindrijala Hidup Sindrijala Satu kali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Erwin Tanjaya SMM Kebetulan saya adalah ketua harian Laskar Sindrijala Jadi pada hari ini kita Ormas Laskar Sindrijala Indonesia Bermarkas di Jalan APP Tarani ini Biasanya memang melakukan rapat rutin Mengenai apa-apa saja yang dianggap perlu Antara PAC, DPD, serta markas besar Laskar Sindrijala Jadi pada hari ini kita membahas Mengenai beberapa kegiatan yang akan kita ke depan lakukan Termasuk pembenahan-pembenahan yang ada di PAC-PAC Ini semua terangkum tadi dan berkesimpulan Untuk kita lakukan pembenahan secara maksimal Dimulai pada hari ini Hadir pada hari ini yaitu semua ketua PAC Yang ada di Kota Makassar Ketua DPD Goa dan Ketua DPD Kota Makassar Beserta pengajarannya Semua ikut berpartisipasi hari ini Untuk bagaimana Sintrijala jauh lebih baik ke depannya Itu Pak untuk hari ini Jadi ini rapat rutin Pak Rapat rutin yang dilakukan Ormas Laskar Sindrijala Indonesia Dimana Laskar Sindrijala Indonesia ini juga sudah Sudah lama berdiri Pak Rapat-rapat seperti ini sudah sering dilakukan Oh ya rutin ya Pak ya Iya rutin Saya juga kebetulan berdomisili di Makassar Selamat menulahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh Helios yang terjala Hidup Helios yang terjala Hidup Helios yang terjala Hidup Saya selamat Pembahasan hari ini Dalam berapa tim atau meeting ini Dan kita mau bahas masalah keanggotaan Apa masalah masalah yang ada di lapangan Apa yang ada di KTC Yang satu Yang kedua Masalah yang seribu Keanggotaan Yang ketiga Jadwal piket propos Untuk ke Mabes Kalau ada kegiatan Dan yang keempat ini Kalau ada kegiatan-kegiatan tertentu itu Harus ada laporan masuk ke Mabes Apapun itu yang menyangkut masalah Sindrijala Kota Sindrijala yang ikut Harus ada laporan ke Mabes Supaya kita tahu Tindak mancus atau apa yang bisa kita ambil Apabila masalah dan anak mabes itu ada Timbul Yang kelima Kalau ada kegiatan yang di wilayah masing-masing Antara PHC Kalau PHC Mariso Kalau mau masuk ke Tamalate Itu harus melaporkan ke PHC Yang PHC Mariso Atau humasnya atau tuanya Supaya kita tahu Apa-apa kendala yang ada di dalam Mungkin setiap PHC bisa berkembangin Setiap kelipat Itu saja Yang saya mau utarakan dulu untuk hari ini Mungkin ada yang bisa lanjut Masih-masih ingin ingatkan ini apa itu Jangan sudah rapat Baru menggeluh semua Siap-siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi mungkin Segera tujuan sahaja Walaupun tadi Masalah pembahasan ini Ini kan lebih terlalu Lebih naik Yang terlalu Saya tidak ada di bawah Kalau Kebetulan Bertempat di mabes Jadi mungkin saya dibatkan Tidak ada di bawah Masa-masa yang saya Untuk hadir juga Sedikit banyaknya Mungkin ada informasi Yang saya mau tegaskan Ya termasuk ini Yang semua Ketua-ketua Ketua kota ada Wabarakat kota ada Dan ada Masing-masing kan Jadi mungkin saya Membentuk pertegasan Bahwa di mabes itu Yang berkaitan Kita ini orang manusia BAC Yang ada di Daungan Kota Makassar Terkait masalah BAC ini Seperti atinsit tadi Pengurus Pak Waka Pak DP Saya ketua harian Harus ikut Memberikan solusi-solusi Teman-teman Saudara-saudara Supaya persoalan Yang ada di BAC itu Bisa kumpul Bisa cair Jangan lagi Ada Persoalan yang Menumpu-menumpu-menumpu Akhirnya Terjadi Perpisahan Ada tubuh satu Ada tubuh dua Jadi Harapan saya Teman-teman di BAC itu Bisa buka-bukan Cuma surat selatan Bisa buka di Tendari Bisa buka di Menado Nah Harapan saya Kalau memang sudah Di kota sendiri Kota dia untuk bekerja Dan kita Sama-sama awasi Apa yang dia lakukan di kamar Saya Mana ketua Mana sekretaris kota Bisa kita Pertanyaan Bisa kita Dicatat Seperti masukan dari Pak Dabrokos Ada beberapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang berujung pada Mal administrasi Kita harus Ketua-ketua Mengacu ke ADRT Sekali lagi Tolong hargai ADRT Masih banyak Kekurang-kurang Teman-teman Pada saat Pembukaan Rapal Sari Apa Antria dulu Apa Nuta keluar Teng Buka-buka Kekurang 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 Kasih keluar Kasih keluar Pak Kekurang Ya Ya Tengok 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 Pak Gilang Tengok Mana Pak Ketua Pak Ketua Tengok Sampai dulu Sampai dulu Sampai dulu Sampai dulu Sampai dulu Sampai yang perempuan yang jawab Apa jadi saya bilang saya bilang Pak Ketua seandainya saya tahu tidak ada masalah saya orang tidak mampu tapi bisa dikendalikan tidak ada komunikasi tidak ada komunikasi yang penting kita ini didelaskan kita tidak bersaudara melebihi daripada saudara satu digigit semua tergigit jadi itu tadi saudara kalau ada masalah hubungi Pak Ketua Kota kalau tidak hubungi saya insya Allah semua kita akan selesaikan dengan baik oke jadi ini kan kalau boleh untuk sementara supaya ada pegangan Pak Tipe lihat tuh gampangnya itu kalau mau ada keluar tahunnya mau diganti ya nanti biar sendiri-sendiri lah yang kedua setiap PAC jangan kita setor kalau kita masih setengah-setengah karena sebentar kita tanya lagi Pak ditahan dulu Pak jangan dikasih kasih pasti yang mana yang mau kita buatkan yang punya memang loyantos di PAC setor sekarang saya sambung nasil ya lanjutin ya jadi mulai sekarang juga lebih bagus itu semua kita ikut-kirik kita terdibat kita harus mengatuh BERD Pak kalau juga ya masalah maju PAC buat sendiri karena keluhannya dia pesan lama dan iya betul 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 sekali betul sekali logistik koordinasi ke logistik manak nabes ya tekniknya seperti apa benar itu aja sebatas koordinasi konsepnya seperti apa apakah kita tempat sini burung atau naga benar benar kedua Pak yang kedua saya minta teman-teman kalau buat di PAC teman-teman PAC PAC juga nikmati untungnya sama anggota bisa juga berkembang ini PAC apa yang bisa dia buat ada anggarannya ada dananya begitu Pak mantap siap sama ya beliau juga dari Kiwan sama Pak ini bisa dikatakan ini bisa dikatakan kita pas kita 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 saya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.